Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya wahyu goyul tentunya di channel kesayangan kita gojong ofisial oke teman teman malam hari ini ini udah agak malam ya sebenernya teman teman karena tadi habis ada cara jadi hari ini kita baru mau kasih makan musang musang yang disini semua untuk menu harian musang disini kita pakenya dog food atau cat food teman teman pakan kucing kalau gak pakan anjing cuma untuk minggu ini kita pake pakan anjing teman teman ada di belakang sana teman teman nah ini teman teman wujudnya kayak gitu teman teman sepertinya segitiga untuk marknya sensor teman teman karena gak boleh ngebut mark oke teman teman intinya ini pake kita pake pakan anjing terus nanti untuk takarannya seberapa sih ya intinya secukupnya aja sih teman teman untuk satu musangnya gitu sebelumnya kita pisah dulu karena ada salah satu musang yang gikawin kita mau pisah dulu habis itu kita langsung kasih makan teman teman lanjutin terus videonya oh iya teman teman ada salah satu tip kita kasih makan musang tentunya di kandang kita karena musang kita itu gak semuanya jinak terus ke makanan itu agresif teman teman jadi kita pake alat kayak gini teman teman apa ya disebutnya ya mungkin bisa disebut torong gitu ya teman teman kita pake apa teman teman tutup apa bekas botol air mineral terus ininya kita pake pipa besi soalnya kalo kita pake pipa pralon yang biasa itu digigit musang langsung hancur teman teman nah nanti teman teman bisa liat waktu kita ngasih makan ada yang suka gigit gigit besinya ini teman teman ini udah lama banget udah ada sekitar 4 tahunan kita pake cara ini teman teman oke lanjut kita ngasih makan musang dulu dari menu dark foodnya itu habis itu kita langsung kasih minum teman teman lanjut kayak gini teman teman caranya ini kita pake stream ini ukuran besar ya teman teman ukuran 2 cm jadi kita lubangin agak besar supaya torong ini masuk teman teman nah kayak gini kita tinggal kayak gini teman teman jadi lebih simple teman teman tinggal dorong pake jari nah itu kondisi musang pas lagi makan teman teman nah dia itu malu malu kalo makan teman teman beda sama yang lain ini ini teman teman salah satu musang yang suka gigitin besi teman teman bisa kita lihat teman teman di zoom aja tuh 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 ini belum dikasih makan masalah teman teman besinya sudah digigitin nah ini teman-teman salah satu musang yang zinak juga dia itu aman kalau tangan kita masuk juga nih dia sudah lihat makanan teman-teman ini yang aman bagi gigit jari kan kita taruh sini dia dibuka-buka aman karena dia benar-benar zinak teman-teman beda sama yang lain agresif ke makanan oh iya nanti untuk menu akar kita bedain teman-teman kita ada buah nanti nanti kita kasih makan buahnya makanan di kandang musang itu tidak monoton ya teman-teman jadi untuk harian kita masih tetap pakai pokoknya pakai dog food kalau enggak cat food tapi untuk tambahannya kadang-kadang kita kasih pisang kita kasih pepaya intinya buah-buahan yang matang ya teman-teman terus kadang juga kita kasih telur kita kasih ayam juga intinya dibanyakan gisinya teman-teman terima kasih telur 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 oke teman-teman untuk akar sendiri karena lebih suka ke buah ya teman-teman hari ini menunya kita kasih jambu biji teman-teman di sebelah rumah ada pohon jambu kebetulan lagi berbuah jadi kita kasih jambu untuk musang sendiri itu sebenarnya enggak terlalu pilih-pilih makanan ya teman-teman asal makanan itu bisa dimakan pasti dimakan teman-teman apalagi untuk buah ini ada jambu air juga kita kasih jambu air juga jambu biji kadang kita mix sama pisang sama pepaya kadang ada semangat juga ini teman-teman kita kasih jambu air teman-teman ini enak teman-teman tuh ketika makan bisa dilulis kalau akar itu teman-teman Oh ya teman-teman kenapa ada salah satu alasan kenapa kita pakai dog food atau cat food teman-teman teman-teman karena bagi saya sendiri ya bagi saya sendiri cat food sama dog food tuh udah punya gisi yang lebih kompleks dibandingkan kita monoton cuman kasih pepaya kita cuma hanya bukuan saja teman-teman karena di dog food itu udah mengandung serat udah mengandung gisi juga mengandung protein juga gitu jadi hitungannya di dog food sama cat food tuh gisinya lebih lengkap gitu teman-teman jadi untuk makanan tanpolnya kita pakai dog food Nah untuk selingannya kita pakai pisang kita pakai ayam gitu teman-teman habis ini kita kasih makan nanti kita langsung lanjut kita kasih minum ini kan belum dikasih minum nanti kita lanjut kasih minum mungkin kayak gitu aja teman-teman untuk video kali ini salah satu tips ngasih makan musang terus menu musang yang di kandang bodoh keluar kayak gitu kayak gini teman-teman udah kayak gitu aja ya teman-teman jangan lupa like comment subscribe share juga ke media sosial kalian biar channel ini makin terlalu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax